Halo everyone, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel L.E.Riek kembali lagi bersama dan aku Lucy Astria oke guys, jadi kayak ini tuh videonya adalah video tentang seorang yang ini dia menemukan tempat sampah yang isinya itu iPhone 13 Max Pro guys ya, gue bakalan berlama-lama dan kayaknya gak hanya iPhone aja nah kalian berdasarkan, ini gimana? oke kita langsung aja yuk oke, let's go guys aduh, ini kayaknya mesti ini banget kita cari kita mesti berburu kesana ya kan, lumayan kan kalau mau dijual di Indonesia ya kan guys, yang jelas ini bukan di Indonesia guys ya oke one, two, three tuh, ya ampun, ini bukan prank ya ini bener-bener guys, itu sampahnya ya oh ya ampun, ya ampun guys gak bisa, gak bisa ya ampun, dia sama kayak aku juga dong ya oke, tuh masih bersegel tuh, segelnya tuh masih ada cuy ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun guys bener deh oh ya ampun, masih baru banget dong tuh, itu bukan barang second ya atau abis di service oh ini cewek ini kayaknya dia udah tau deh itu tempat ini ya sampahnya iPhone bener-bener berburu banget dia hunting banget tuh ya bener-bener kayak lagi cari baju-baju perilop gitu oh oke ini bener loh guys ya beneran loh tuh oh ini baru botol-botol plastik guys aduh dia gak ngasih tau di, ini daerah mana sih say tuh duitnya tuh duit oh duit negara mana tuh kayak duit Jepang ya oke biasanya yang kayak gini tuh wongga-wongga di Jepang ya wah dia gercep banget dia paling gercep oh ya ampun dia sama kayak aku aku kalau disana dulu langsung bawa cari kantong plastik dong oh oke ada yang rusak juga guys tapi ada yang masih baru banget tuh gak hanya iPhone ada Oppo juga fix, fix ya ampun, ya ampun, ya ampun oh, oh, oke oke tapi itu masih kayak masih baru gitu tau gak sih guys ya parah cuy itu kan bisa dijual lagi ya oh gila ya ampun, ya ampun, ya ampun fix uh, si ceweknya gercep banget tuh ya ampun, ya ampun, ya ampun parah cuy oh ya ampun, ya ampun ya aduh, masih sempannya si mbaknya ya dikeluarin gitu tapi ya takutnya nanti prank ya isi dalamnya ternyata kotak kosong ya kan oh, ya ampun bener-bener haaah iPhone 13 Pro Max bener loh guys dan bener-bener disegel disegel, say kamu gak tau deh itu kenapa dibuang ya tapi itu bukan barang maksudnya bukan barang ini loh ya barang rongsokan tuh ya ampun si ceweknya gercep banget aduh, ya ampun ya ampun, ya ampun, ya ampun guys itu pun bisa dijual lagi ya ke Indonesia aduh, aku gak tau deh ini di negara mana sih wow gila, itu masih baru banget gila, cuy ih, parah banget parah, parah, parah gila, aku gak tau deh tapi ini gak mungkin untuk konten dong guys ya aku gak tau ini dimana bener-bener guys aduh disegel astaga apa yang bener ya ini tuh bener-bener atau editan wow guys ini bukan editan atau lagi untuk biasanya kan apa untuk ini aja kan marketing gitu kan bener-bener ini tuh asli guys bener-bener sampah handphone ada yang kosong ternyata oh kosong juga cuy dia cuma dapetnya sedikit banget oh yang itu disegel kalau yang disegel pasti oh udah kena prank lagi gue yang nonton juga kena prank apa yang mbak aduh dapet berapa sih ini mbaknya lama deh wah oh yang mbak mbaknya buka plastiknya kelamaan ya oh ternyata orang-orang udah pada ini guys udah keduluan sama dia oh semuanya nihil aduh mbak bikin penasaran mbak kosong juga berarti gak semuanya disana itu sampahnya semuanya iphone ya besti tuh ternyata banyak cuma dapat hanya ya segelintir aja kayaknya itu bener-bener apa gak sengaja kebuang ya tapi lumayan lost si mbaknya beruntung banget dapat iphone si mbaknya lama ya kurang gerocet pakai gunting kayak pakai paku kayak pakai apa gitu kan ya kosong juga lemas-mas lemas-masnya juga ikut bantu ya bukain gak ada gak ada juga kalau gak ada juga ini prank nih wah mbaknya strateginya bagus nih ya meningkatkan view mbak ya mbak ya gak ada juga wah gimana sih ini mbak bohong nih gimana sih si mbaknya cuma dapat berapa cuma dapat satu aduh kayaknya tuh punya hp mbaknya sendiri habis beli ya kan sama kotak-kotaknya cepet guys itu kotak semua aduh kotak semua guys kotak-kotak kotak aduh itu kotak kosong semua cuma dia dapat satu doang nah itu yang dia dapat tuh kayaknya dia habis beli deh ya 2000 years later aduh oke guys itulah videonya ternyata sisanya itu ya hanya kayak di obrak update lagi mungkin dia mau tau ya ini bener-bener asli atau masih bagus atau udah oke oke dan ternyata cuma dapat satu biji ya itu kayaknya iphone 13 max pro itu dan yang bener-bener aduh mulus banget tapi gak tau deh karena banyak banget kotak yang dia temuin dan ternyata hanya satu yang ada dan sisanya itu nih ya jadi tanda tanda juga guys ya sebenarnya video ini video ini gak si asli atau enggak ya nah kira-kira guys dimana ya itu saat tempah iphone kalau di Indonesia enggak ada ya baru kita sebentar udah bilang ya ini kayaknya udah pasti kalau gak di Jepun ya di Jepang mungkin di kayak negara apa kayak Cina Hongpong Taiwan karena dari itu biasanya kalau barang-barang yang ini mereka gak mau benerin ya gak mau di kata-kata lagi biasanya mungkin yang yang oke gimana kalian kalau dia lebih deket sih mau ya tapi kalau dapet hati ampun itu modal cuma untuk omkot semuanya kan kalau ke Indonesia ini gimana ya kan jadi terjual dong ya ke Indonesia ya lagi di di itu baik gimana kalian silahkan kalian bisa di dalam ini kalau bisa di itu ada resource juga video mana yang terkirai selagi guys silahkan kalian bisa email aku selamat instagram saya punya instagram dan sepertinya di youtube aja seperti itu dan gue gak punya kita nah sepertinya karena gak terpegang ya kan gak sering update jadi ya sementara di image gue gak dipakai dulu gitu oke so kalau kalian suka juga klik like and share terima kasih guys dan buat kalian yang pertama kali datang ke sini jangan lupa untuk klik subscribe nya terima kasih guys sampai jumpa lagi bye 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 Terima kasih.